Sebanyak 11 orang pekerja tambang batu bara milik masyarakat di Desa Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tewas tertimbun longsor pada Rabu sore. Kesebelas korban tewas merupakan penambang batu bara tradisional yang tertimpa longsor saat sedang membuat jalan menuju titik tambang. Usai dievakuasi ke Puskus Mas Tanjung Agung, jenazah kemudian diidentifikasi dan dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan menggunakan mobil ambulans pada Rabu Malang. Identitas kesebelas jenazah tersebut yakni Darwis, Hardiawan, Rukasi, dan Sulipiadi merupakan warga desa Tanjung Lalang. Sedangkan Joko Suprianto dan Purwandi merupakan warga desa Penyandingan, Sandra warga Jawa Tengah, Sumarli warga desa Muara Gisar, Sukeraun warga Lampung, Umar Dhani warga desa Sukaraja, dan satu korban lainnya merupakan warga Lampung. Belum diketahui pasti penyebab dari longsor, namun kuat dugaan akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Muara Enim beberapa hari terakhir. Bupati Muara Enim Juarsa mengatakan, ke depan akan menertibkan tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah administrasinya. Ya, nanti kita lihat ke depannya ya, apa yang menjadi masalahnya, kita lihat kondisinya, tambangnya gimana, kondisinya bagaimana, nanti kita lihat aja dulu. Musibah tanah longsor di area penambangan batu barat tradisional Muara Enim telah menyisakan duka mendalam bagi keluarga Joko Suprianto, satu dari sebelas pekerja tambang yang tewas. Diketahui, Joko memiliki seorang istri dan dua anak yang masih balita. Jamil Paman Joko menuturkan, korban baru dua bulan bekerja menjadi ojek pengangkut batu barat. Untuk satu karung batu barat, Joko hanya dibayar seribu rupiah dengan jarak tempuh angkutan 3 sampai 5 kilometer. Namun demi keluarganya, semua dijalani almarhum dengan gigi. Almarhum juga dikenal baik. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Joko bersama 13 rekannya melakukan gotong royong untuk memperbaiki akses jalan di area tambang. Siapa nyana tanah longsor akhirnya ikut merenggut nyawa Joko. Ceritanya gemi nih kemarin tuh, dikitab jam 11.00. Dede Swendra, INews, Lopurga.